Intro Dalam kehidupan, jodoh dan rejeki seseorang memang sudah ditakdirkan. Namun, garis waktu yang terus merangkak maju akan bisa menemukan seseorang yang berarti dalam hidup Anda. Dan semuanya sudah menyatu di garis tangan. Di belakang saya sudah ada 31 kandidat pria. Dan inilah ke-31 kandidat wanita. Malam ini, mereka akan berjuang untuk mendapatkan cinta sejatinya di garis tangan. Dan siapakah yang akan beruntung pada malam hari ini saya minta fishbowl-nya. Oke, fishbowl-nya. Kita akan ambil. Karena siapapun yang nomornya keluar, ini saya lagi kocok-kocok nih biar keluar. Dialah yang beruntung, oke. Saya ngocoknya agak lama nih, biar adil. Ya. Apa sih itu? Apa sih? Apa sih? Hah? Ada apa sih? Hah? Ledakan kenceng banget loh. Ini suara ledakan kenceng banget loh. Iya. Ada apa sih di dalam studio, di luar studio sih? Eh di luar deh. Hah? Di luar studio tadi suaranya kenceng banget. Kamu di dalam studio. Ada apa sih? Ada apa sih? Ada apa sih? Alex! Alex! Luang lo! Astagfirullahaladzim! Astagfirullahaladzim! Apa lu semua? Hah? Bisa ikut tembuk, ***. Hah? Kenapa? Apa? Lu apa? Semuanya apa ya? Eh *** lo! Apa? 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 Ada apa? Lu lebih ***. Eh, kesalah apa? Lu lupa. Lu lupa lu. Hei! 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 Lo punya masalah apa? Hei! Hei! Apa saya kenapa? Hei! Lupa! Kalau awak nggak ngeringkan itu orang lain. Sini! Watar! Mulanya kebelahan. Eh, ini Pak Demien! Keών spot. цу. Eeeeee! Kamera! tanda tangan tangan! Pegang! 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 Eh udah 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 udah! udah udah eh minta-minta tolong pada minpa pada minpa pada minpa pada minpa lu tau apa s***** lu tau apa s***** lu jangan lebih baik lu tenang udah 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 oke sini oke 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 Masuk, masuk loh Masuk, masuk Eh, tenang, tenang, masuk Eh, sana loh, sana, sana dulu Eh, diem dulu, diem dulu Eh, lo enggak tua Masalah gue sama dia Ya, ya, ya Lo masuk, lo masuk Bawa apa, bawa apa Pisahin dulu, pisahin dulu Jauhin, jauhin, jauhin Eh, eh, eh Udah, jangan ada nyerang lagi Salah apa gue Kalau lo begitu lagi, lo keluar Lo juga keluar Ngerti ya Lo udah ke pacar gue Pacar mana Ya udah, diem Disini kita selesaikan Pacar yang mana Gampang banget sih, bukannya Gampang Sisi lo bang Lo digituin depan umum Masih mau ribut Bang, lo kalau cowok Ayo, kalau mau ribut silahkan nih Di luar Gue nonton Dia mau kan, maksudnya Enggak, sama juga Lo juga, lo juga Dia mulai, kalau dia enggak mulai Gue enggak tahu Ya udah, sekarang kalau lo begini terus Ya masalahnya Masalahnya Gampang banget Gampang, gampang Mulai apaan Bosul aja Ya udah, kalau Ya, karena gue pilih Gue s***** dengan lo Mulai apaan Dengan nih, lo mau terus enggak Mau jalan enggak nih Ya, lo di atas, lo di atas Di atas Balik, balik Lo di situ Lo di situ Oke, lo bilang nama tadi Lo bilang nama tadi Lo jelasin sama gue Alasan lo Cewek lo Cewek lo di mana Di sini ya Nomong Gak ada, ha? Masa bacot Udah Oke, sekarang dia ngerebut cewek lo Gitu Cewek lo mau sama dia gitu Berarti dia lebih baik daripada lo Mas, dia celah miskin, mas Mungkin gak bakal mau sama dia Eh, ngacau lo orang s***** Ya mungkin dia kan Drake-draking gue Oke, terus Bener gak lo ngerebut ceweknya dia? Mas, dia suruh ngaca banyak-banyak, mas Dia itu gak punya paham, mas Kepada-mana naik angkot Gimana mau dapet cewek Eh, lo mas Ngacau lo s***** Hei, bagi apaan Cewek itu butuh duit, men Sekarang itu s***** S***** Eh, lo gak tau orang ku aja, lo bangga lo Sekarang lo, apa, lu sana juga Lo bakal motornya dia Ha? Saya aja tuh, gua banget Dia bisa nuntut lo 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 sini dah Gak puas gue Ha? Gak puas Gak puas Gak puas Yang gue t***** S***** S***** Udah, coba S***** S***** Gue pengen liat S***** 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 Karena yang s***** Lalu ke pejaran ntar S***** 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 Oke, cewek lo mana? Sate kali. Lo semua cantik emang. Eh, cantik ya, s**t. Sini lo. Oke, kita panggil saja Arby dan Rudy. Hah? Cepetnya yang matikan. Iya. Gue enggak gampangan kali. Tenang, lo di sana, lo di sana. Sabar gue. Oke, udah, udah cukup, cukup. Nama lo siapa? S**t banget, emosi banget. Nanda. Oke. Rudy. Arby, tadi dia datang-datang tiba-tiba dia membakar motor salah seorang kandidat kita. Yang nomor 5. Nah, dia menuduh nomor 5 ini menerbut pacar lo. Gitu. Gupan nuduh, emang kenyataan. Emang kenyataan, oke. Ya, emang b****. Ya udah, eh. Terus situ. Terus situ. Terus situ. Oke. Lo itu temen gue. Ya, kalau lo gak ngerasa, gue usah ngotot. Ya, tapi lo nuduh gue sama aja. Ya udah, ya udah. Apaan? Kita baca aja. Duduk. Udah. Temennya orang duduk gimana? Gak emosi coba. Oke, Rudy. Eh, lo situ. Nancy. Duduk. Masih banget gue. S**t. Oke, sini. S**t. Oke, sini. Arby, eh Rudy. Rudy. Tolong di Terawang. Ini orang. Nama lo siapa sih? Alex, bang. Aleka? Alex. Oke. Sampai rusak ya. S**t. Gara-garaan apa s**t. Gak ngacau lo an**t. Ini apa-apa. Kemana-mana ada yang angkot. Ini malu. Udah pecewa gimana gue. Gila dia. Gila dia. Panet dia. Oke. Oke. Mau diapa nih bang? Gak apa-apa. Yang jelas gak diapain lah. Gak apa-apain. Gak dipukulin. S**t mas. Gak dipukulin. Siapa namanya tadi? Alex. Alex. Di sana aja di sana. Gua mau tau dong. Ya di sana lu di sana aja. Bisa dan s**t. Takut lu ya. Kenapa? Takut ketauan ya. Sehari-hari nya apa ya? Kerja mas. Kerja? Iya. Kamu itu kok orangnya. Bermuka dua. Dan punya naks s**t yang tinggi. Enggak mas. Bawang. Enggak. Bawang mas. Wah. Enggak bener. Maksudnya dengan kan? Yaudah lu sih gak makan ya? Udah dibacain dulu. Yaudah lu. Mas. Ini kamu apaan? Gua bermuka dua mas. Maksudnya apaan coba? Kamu bermuka dua punya naks s**t. Sangat besar sekali. Yaudah kita buktikan. Kita relaksasi sama Arby. Oke Arby. Oke. Kursi dong. Kursi. Ini diapain lagi sih mas. Mas. Tenang aja. Ya. Eh kalau lu takut. Takut salah. Lu diiem aja. Kenapa? Takut gue. Oke mungkin kita bisa lihat auranya mungkin. Atau gimana? Atau gimana? Kita relaksasi dulu. Relaksasi? Oke. Duduk. 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 Kamu diapain sih mas. Duduk. Tadi kamu marah-marah kan? Relax dulu. Relax. Oke. Duduk doang. Apaan nih? Pokoknya gue gak mau ada macem-macem aja mas. Enggak. Enggak ada macem-macem. Tuh kalau misalnya lihat kesana macem-macem. Oke. Setiap. Relax. Oke. Lebih tenang lebih nyaman. Tetap buka matanya. Buat kamu lebih tenang lebih nyaman. Apapun yang terjadi. Masuki dalam kondisi relaksasinya semakinnya mas. Relax. Lebih tenang. Tetap buka matanya. Tetap buka matanya. Tetap buka matanya. Lebih tenang lebih nyaman. Satu. Dua. Tiga. Lebih tenang lebih nyaman. Apapun yang kamu rasakan tetap buka matanya. Oke. Satu lebih tenang. Dua lebih nyaman dari sebelumnya. Tiga. Masuki kondisi relaksasi semakin nyaman semakin gelap. Oke. Kembali saya hitung satu sampai tiga. Pada hitung ketiga. Entah kenapa kamu akan mengungkapkan segala sesuatu yang setiap ada dalam hati kamu. Setiap siapapun yang bertanya kamu akan mengungkapkan segala sesuatu tersebut. Menjel lebih nyata dari sebelumnya tanpa ada sesuatu pun yang harus menunjukkan. Satu. Dua. Tiga. Oke. Oke. Alex. Apa hubungan kamu dengan cowok gondrong itu tadi? Kamu itu sahabatan mas. Oh sahabatan. Bacot. Terus bisa begini kenapa? Cerita yang jujur. Ya. Gue gak tau mas apa permasalahannya mas. Kok tiba-tiba dia bisa membakar motor gue. Oke terus. Katanya lu merubut cowok. Ceweknya. Cowoknya aja mas sekali. Apa? Yang kurang gimana sama ceweknya. Tapi bener gak lu ngerebut ceweknya dia? Enggak sih mas. Ceweknya itu aja selalu nyetingin gue. Nelkondin gue. Kasih harapan ke gue. Malah seling ngajakin jalan. Eh tapi lu ambil. Eh ngaku lu ngaku lu. Gue usah ngakang. Cuma gak? Ya namanya cowok mas. Dikasih yang kayak gituan. Oh berarti artinya lu ladenin tuh cewek kan? Ya iya dong mas. Gue kan normal. Cewek temen lu lu gebet juga nih. Emang gak ada pilihan lain. Gak ada cewek lain nih. Ya mas. Dari dulu selama mereka pacaran pun. Gue udah suka mas sama si Nana mas. Nana? Iya mas. Oke. Oh namanya Nana. Terus sekarang kamu pacaran sama Nana? Cuma tm-an doang? Ya gue pacaran mas. Pacaran? Terus lu ngapain ikutan acara cari jodoh? Maksudnya? Ya. Gak ada yang lain mas. Gak ada yang lain mas. Emang gak ada yang lain mas. Emang gak ada yang lain mas. Kenapa ikutan cari jodoh? Emang gak laku. Ya bukannya cewek lu mau tapi. Makanya punya sahabat dia dia ikut. Iya oke tenang tenang. Udah 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 udah. Oke mungkin dia lagi dilaksan. Lu jangan ganggu loh. Emang lu raja disini. ****** ****** Ya. Ya. Dia lebih ******. Ya udah diem. Gue mas. Oh masih ada. Selama mereka pacaran. Iya. Gue selalu ngebayangin Nana terus mas. Apa? Gue selalu ngebayangin Nana. Nana. Bodinya itu mas. Aduh. Bikin gue gak tahan mas. Oke. Gue setiap pengen ****** selalu ngebayang muka dia tiruk mas. Aduh bodinya kayak gitar mas. Gak tahan gue mas. Apa Nana udah ngapain aja? Gue ****** mas. Harbi. Oke oke. Seitu 1 sampai 3 semuanya kembali seperti semula. Balik lagi. Sedangkan rumah kamu. 1,2,3. Oke. 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 Saya butuh mesin aura. Membaca aura. Udah duduk. Udah kemarin. Baru diservis semarin nih. Bapak diservis. Eh. Pinter lo yang ngomongnya. Masa lu apa? Eh. Sini-sini. Lo denger ya. Gue sama Nana itu gak ada apa-apa tau gak? Lo denger makanya. ****** Eh mesum ******. Semarang ngomong. Mas. Masa gendut gue. Masa gue dibilang mesum. ****** banget. Masa gue dibilang mesum. ******. ******. Siapa yang terima? ******. Lihat dia, lihat dia. Nana sama gue gue jagain nih. ******. Eh. Masa lu jagain gimana? Lo jangan nodok gue. Jangan bikin anjir orang lu. Emang gue apain sih Nana? Tidak. 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 enggak 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 capek padahal ya emosi banget mah liatnya capek duduk 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 pokoknya kalau kalau lo beranem lagi gua mau diem aja mau nonton ini mau diapein lagi sih mas ya ya duduk aja duduk ini buat nyetrum nyetrum ya buat hukuman mati dia takut pas Uya tutup umum mati Mas udah duduk aja udah mesin Aura nih Aura apaan lain Aura kasih eh udah lo nudut aja eh duit aja eh dia menurut aja jangan ganggu lu jangan ganggu dulu ya jangan ganggu gue awas ya udah ini mesin udah ready ya udah nyala udah hijab udah kenapa udah ada getarannya yang apa nyetrum ngas bukan nyetrum getaran kecil doang ah eh bacot lu udah diam dah eh lu sini dulu kenapa udah duduk udah duduk mereka masih ikutanku juga Mas udah duduk ya duduk 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 eh jangan ya gue dikasih tahu sama yang punya alat ini kalau tangannya udah disitu ya terus dia dia berdiri dimati langsung Mas udah makannya takkan disitu ya udah ya ya oke ini adalah mesin membaca Aura dimana ya nanti jawaban kamu benar atau salah akan terlihat warna auranya ya oke kalau misalnya warna merah merah karena itu biasanya dia tegang dia tegang berarti bohong cenderung bohong ya kalau biru artinya dia jujur oke ya udah pertanyaannya adalah apakah benar kamu merebut pacar sahabat kamu enggak Mas enggak itu bohong Mas enggak bener ya oke kita lihat oh merah Jangan diganggu, jangan diganggu. Oke, jangan diganggu, jangan diganggu. Pertanyaan ketiga, mundur. Cewek-cewek yang kamu rebut itu, Kamu pacarin atau kamu aja *** juga? Gak ada mas, lo bohong juga mas. Gak bener. Beat mas, lo tuh mas. Gak bener. Gak bener. Kita liat. Sumpah. Apaan lo, bro? Oh, gue diteriakin mas. Tidak, tidak, tidak. Tidak, tidak. Boho, apaan ***? Udah, udah ketahuan, terima aja. Eh, lo denger. Tangan lo, tunggu. Tangan lo, tunggu. Lo denger aja. Pasang kuping lo. Pasang kuping lo. Betul. Antang. Oke, diam dulu, diam. Oke, apa? Udah, antang. Udah, diam, diam. Kasih gue kesempatan ngomong. Ngomong, ngomong. Kasih gue kesempatan, ngomong. Eh, gue ini masih perjaka tau. Perjaka? Kita liat. Kita liat, masih perjaka apa enggak? Ya, perjaka lah. Makan perjaka lo ***. Udah, udah, udah. Jadikan gue, jangan ganggu. Siapa sasarannya? Siapa? Jawab. Siapa? Emang siapa ya gue? Jawab dengan anak. Oke, oke, oke. Nana-anak. Ngan lu asal duduk gue ya? Pinter banget, lu pintar orang. Kau sampe bener nana, jadi sasarannya. Makan merasa. Abis lu. Nana. Dia siapa? Ini siapa ya? Ini siapa? Ini siapa? Nana. 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 Oh, ini Nana. Aku ngapain disini. Mata lu kenapa?. Iya maksudnya aku gak kebapakan. Koa matanya lebam gitu? kullan. gue gak apa-apa. oke 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 lo berdiri lo berdiri lo berdiri... oke 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 aku ga dia sekarang. lo输ABKAR внут içi tu situ MORE. minggir pikir bistikach luo duduk sekarang disini duduk Arbi aku apa aja disini? tidemkan nie. mungkin bisa direlaksasi karena dia dari emosi terus sedap, oke heram aku gak apa itu scheinlich Ketika jam tersebut bergerak ke kiri dan ke kanan Oke, dibiarkan mata kamu lebih lelah dan sebelumnya Satu, lebih lelah dan sebelumnya Dua, sangat lelah sekali Dan tiga, biarkan mata tersebut menjadi lebih lelah dan sebelumnya Oke, rasakan kembali ke lelahan tersebut menjelar dari ujung kepala sampai ujung kaki Dan membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih relax dari ujung sebelumnya Satu, lebih tenang, dua, lebih nyaman, dan tiga, semakin nyaman, semakin relax Dan apapun setiap pertanyaan dari siapapun Oke, kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujurnya Tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan Satu, dua, dan tiga Oke, ceritakan yang sebenar-benarnya, yang sejudul-jujurnya apa yang terjadi Eh, udah dua-dua-dua, eh, eh Juliak, diam dulu Eh, somat, siapa Alex Tunggu dulu, dia lagi mau ngomong nih Cerita, silahkan, silahkan cerita Buka mata aja Ya Nana pacar gue, udah lama pacaran sama dia Ya gue orangnya emang, tahan untuk jaga jarak, pacaran-pacaran Cuma yang gak terlalu jauh kesannya Ya, tiba-tiba Kenapa, mau nangis, nangis aja gak apa-apa? Kayak berubah gitu, si Nana Nah, nah Kayak, apa, kayak ngebuat jarak gitu sama gue Ya, tujuan gue betul, apa, ngasih batasan, pacaran sama dia ya kan Karena gue pengennya tuh, gue tipikal orang yang, yaudah kita pacaran, berhubungan Tapi yaudah, gak usah macem-macem Oke, terus Oke, oke, dia mulain mau nangis nih, kita gak tau kenapa, sedih banget berarti, terus Ya, yang gak gue abis bikin itu, ketika gue udah berusaha, apa, ngebimbing dia Ya, gue jadi orang yang baik, ya kan, ngebimbing Nana untuk ngebatisin pacaran gue sama dia Tapi dia tuh kayak, apa, salah ngertiinnya Tanggap tuh, gue tuh gak ngertiin dia Gak kayak orang-orang yang, yang anget-anget aja, gue tuh sikapnya dingin Padahal maksud lu adalah lu menjaga kehormatan dia? Baik, menjaga kehormatan dia depan orang-orang Lu emang gak, emang lu gak pernah berhubungan di lu, eee, di luar nikah? Ya, sekalipun gue gak ada tujuan kayak gitu Karena lu menghargai dia sebagai wanita Gue menghargai dia Tapi dia malah selingkuh dengan sahabat lu sendiri Nah, itu dia Taunya dari mana lu selingkuh dengan sahabat lu sendiri Ya, gue ngeliat sendiri kok Melihat gimana? Ya, keluar dari rumah dia Asal nudu, lo, a** Mas Uya, gue udah bimbing dia, jadi wanita yang tau warga diri, tau batasan, yang gak mungkin lah Sama gue aja dia ada batasan Kenapa sama dia tuh, kayak sakana kan lempel Kayaknya erat banget, kayaknya agresif banget Kayak, gue gak kenal sih, Nana, yang gue kenal apa? Bukan sih Kayak, sakana gue udah dihasut, mas Uya Eh, dia udah dihasut, eh, hasut-hasut dari mana? Emang gue setan? Marah-marahnya gue sama dia, sama Nana Ya Gak sedikit pun gue main tonjok, main kasar Oke, tapi, iya kenapa? Yang gak gue bisa dipikir tuh, dia udah ngerebut si Nana Main kasar pula Tapi sih jujur-jujurnya pernah gak terbersih di pikiran lo untuk melakukan hubungan itu dengan pacar lo? Maksudnya gak sama sekali juga Sama sekali Lo tuh jaga banget bermakan dia, ngebatasin dia, bimbing dia Tapi malah kayak gini jalannya Kayak gini Kayak gini Terus? Tapi Lo gak pernah melakukan hubungan terlarang ya? Maksudnya, gue udah lihat ini ya Sekalipun gue gak ada kepikiran Apa, ngelakuin hubungan kayak gitu Jangan kan hubungan kayak gitu Gue meluk dia aja tuh masih ragu Masih jaga-jaga, masih ngargin dia, gak mau Dia mulai meluk gue nih ya kan, gue tahan-tahan, gue kasih pengertian So iya banget lo yang ngomong ya Oke, entah, 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 terus? Ya kalo yang masalah kayak semacamnya Oh nanti Tenang Ya cuma gue gak ada pikiran Apa, hayalannya tuh ke dia Enggak sama sekali Apa? Jarang Jarangnya segimana rutinitasnya, frekuensinya? Iya, orang lo gak normal Ya entah, sebentar gue gak nanya Ya bisa gitu Ini gak normal mas Ya Data Tiga kali doang, minggu Boong lu Boong banget, otak lo otak Lo ngebayangin ini siapa biasanya? Ya lah, ya lah Siapa? Siapa? Siapa ha? Lo aja turun selingku kan? Gimana, lo egois banget ha? Eh, lo cahaya, cahaya, diem lo Yang macet Tuh Ada macet juga ya? Oke, oke, oke Udah sehari juga anter Ya udah, ya udah, ya udah Mungkin kita bisa balikin dulu Cahaya, diem lah Oh eh, lo kalo gak tau, diem dah Lo pada diem Udah, udah, cukup, 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 cukup Saya itu satu sampai tiga, semuanya kembali seperti semuanya Satu, dua, dua, dua Oke, bangun Aduh, sampe nangis begini Cinta banget sama ceweknya berarti Tapi keterlaluan lo Lex, lo kaco lo Dia cinta sama ceweknya Mas, mas Lo Menghargai cewek lo banget ya, mantan lo ya? Iya Pernah berhubungan di luar nikah? Iya, jangan kan berhubungan Kan Ya gak pernah Boong lu Boong Boong Berani apa lo berani sumpah lo? Udah 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 Rudy, apa yang Rudy lihat dari Rompe wanita itu? Eee Nana ya Nana duduk Nama Kenapa dia datangnya pegang mata terus? Nama Eh, lo padanya diem dong Biarin Biarin Yang penting lo pada diem Lo kalo gak tau urusannya, diem deh Aku liat, aku liat. Aku liat, aku liat. Aku liat, diam. Aku liat, diam. Kenapa? Itu kan anda. Lo nggak usah berat, ya? Nggak, ini kenapa. Lo nggak usah caper. Nggak, ini kenapa. Kenapa? Selama pacaran sama gue. Enggak, ini kemauan gue sendiri. Oke, oke, oke. Biar lu diam, bacain, bukan bagian lu ya. Mau, mau, mau. Makanya boleh. Nana. Dia sosok yang kalem di depan orang-orang. Dia suka banget sama yang namanya jalan-jalan, tapi saya melihat sesuatu kekerasan, pukulan, cambukan, dia dipukul, dicambut, tapi dia menikmatinya. Oh, menikmatinya? Bener, diam dulu, diam dulu. Rudy, silahkan kalian, lanjut lagi. Bentar, tapi... Eh, lo diam dah? Diam dulu, ***. Mas, mereka, mas. Ya, diam dulu, mas. Ini lagi bagian Rudy, sana lo. Ini ***. Emosi gue jadi... Eh, ***. Diam. Kenapa? Eh, ***. Diam, ini bagian Rudy. Muka lo gak enak dilihat, lo lagi ngamuk. Oke. Tapi saya melihat sesuatu yang lain. Iya. Sesuatu. Ini apa ya? Kok di bis, di pekarangan orang... Wow. Di pekarangan orang? Di pekarangan orang, di dalam bis, jadi dia itu biasa melakukan ***, tempat yang tidak biasa. Bukan dengan dia, bukan dengan dia ya? Bukan. Iya. Tapi justru didapatkan dari dia, gitu. Apa gimana? Sama siapa, nih? Jujur aja. Jujur. Tapi dia menikmatinya, loh. Ya, jujur dulu sama siapa. Sama siapa, gue mau tau. Oke, oke, oke. Kita dengarkan saja langsung dari Arby. Arby, mungkin reaksasi. Wah, di pekarangan, di dalam bis, dan suka disiksa. Iya. Jadi suka tantangan, jadi dia masuk ke halaman orang, gitu. Iya. Bukan soal nggak mampu nyewa hotel, tapi menurut dia itu menantang. Challenge, ya. Apa sih, nantang gimana, mas? Ada. Kawas digigit sempur rangerang, loh. Oke. Sudah? Oke. Lihat jamnya. Oke. Fokus. Oke. Ikutin gerakan jamnya ke kiri dan ke kanan. Dan biarkan mata kamu semakin lama semakin lelah. Lebih lelah dari sebelumnya. Satu. Lebih lelah dari sebelumnya. Dua. Biarkan kalahan tersebut menjeladir seluruh tubuh kamu. Dari jumlah sampai jumlahku. Oke. Dari sampai jumlah kaki. Biarkan kamu lebih tenang, lebih nyaman. Lebih lelah. Satu. Lebih tenang. Dua. Lebih lelah dari sebelumnya. Dan tiga. Rasakan kendali. Kamu semakin nyaman, semakin lelah. Dan biarkan ketika siapapun yang bertanya pada kamu. Oke. Kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut. Dengan sejujurnya, tanpa ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Satu. Dua. Dan. Oke. Buka matanya. Oke. Siapa nama kamu? Nama saya Nana, mas. Nana? Kamu kenapa lembam di mata kamu? Ini. Buka mata. Buka mata. Buka mata. Matanya buka aja. Matanya buka. Ya. Saya abis melakukan. *** sama pacar saya Alex. *** bikin malu lu ya. Ya udah dia lagi ngomong. Iya. Jadi pacar kamu. Pacar kamu. Alex. Apa yang gondrong ini? ***. ***. Mas Uya. Ya udah. Kita ungkap. Alex. Terus? Iya. Aku tuh pacaran sama dia. Aku mutusin. Nanda. Karena Nanda itu jaim. Hmm. Nanda itu. Apa ya. Dia tuh gak mau gitu loh. Sampai pegang tangan aku aja dia gak mau. Gak normal. ***. Kalau gak normal. Keliatan banget ya wey. Hah. Keliatannya gak normal. Tapi bukannya dia pengen jagain kamu sebetulnya. Gak normal dia nih. ***. Diem dulu. Kalau gue ngomong lo diem. Iya menurut aku. Standar pacaran ***. ***. Untuk level berikutnya wajar-wajar aja. Mas. Betul banget tuh. Kemar cewek tuh. Lu denger ya cewek. Dengerin dia. Oke. Sekarang lebam di mata ini. Kenapa coba. Bisa diceritanya kronologisnya. Oh yang ini. Iya. Terakhir aku *** sama Alex. Di mana tuh? Itu di pengalaman rumah orang. Di halaman rumah orang. Iya. Saat itu yang punya rumahnya gak ada. Diam-diam. Oke terus. Terus. Saat itu penghuni rumahnya gak ada. Iya. Terus kita kayak becandan-becandan gitu. Terus aku ngajakin Alex untuk ***. Oke. Terus di halaman rumah orang. Iya. Terus ini matanya diapain? Aku yang minta. Diapain? Aku minta sama Alex supaya. Dia pukul kamu kan? Iya. Aku yang minta Alex untuk pukul aku. Dan kamu suka? Aku suka. Oke. Terus yang paling gila apa yang lu pernah lakukan? Yang pernah gila itu waktu aku main ke tempatnya Nanda. Saat itu Nanda ke warung. Iya. Beli rokok. Iya. Terus aku sama Alex ngajakin dia ke dapur untuk ***. Lalu aku minta Alex pukulin aku. Karena kill itu dapet gitu loh kalo lagi *** gitu sambil dipukul gitu. Dua kali double. Jangan di luar biar gitu lah Nanda. Di dapurnya Nanda. Di dapurnya Nanda rumah Nanda. Nanda kamu apaan sih Nanda? Menurut aku itu apa ya sensasi yang luar biasa gitu menurut aku ya. Ya pokoknya hal-hal yang kekerasan gitu aku suka saat aku melakukan *** sama Alex. Cukup. Udah cukup enak. Udah cukup enak. Ayo pulang enak. Ayo pulang. Oke oke oke. Udah mas ini ayo mas. Oke oke. Oke oke oke. Udah udah udah. Kita mungkin kita bisa balikin. Berarti apa yang dikatakan Rudy berarti bener ini. Oke. Mas itu satu sampe tiga. Semuanya kembali sepersimula. Satu, dua, dan... Oke. Sekarang saya gak mau nanya kamu panjang lebar deh. Pilih Alex sepan Nanda. Ini kan cewek lu juga di Pekarangan. Masih semua diceritain. Iya tapi lu gila juga emang gak punya tempat buat uang buat bayar hotel lu. Hah? Bukan masalah itu mas. Ini bisa dijelas mas. Untung Pekarangan rumah gua gua pasangin kawat listrik. Lu gak nyetrum lu. Hehehehe. Ya oke. Ya oke. Oke. Pilih Alex apa Nanda? Nanda. Nanda. Oke oke oke. Kita liat. Oke diam diam bergantian. Nanda dulu. Alex diam. Nanda silahkan mau ngomong apa. Udah malu diam aja. Lu masih mau berlutut. Oke gak apa-apa gak apa-apa. Ya Allah. Kurang apa sih. Kurang nganteng tau gak. Diam dulu ya. Kurang nganteng. Kurang kaya. Kurang semuanya. Lu bisa gua flaster mulut lu. Oke. Mas mas. Arby. Arby gini Arby. Arby gini Arby. 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 Oke. Kamu liat sini. Oke. Liat sini. Entah kenapa sekarang badan kamu lebih kakudar sebelumnya. Dan entah kenapa sekarang mulut kamu dikunci. Biar kamu tidak bisa ngomong dan sekuat apapun ketika kamu mau ngomong. Kamu akan terkunci mas. Oke. Oke. Silahkan Nanda. Gak jauh dulu. Aku kurang apa. Nanda. Aku tuh udah gak cinta lagi sama kamu. Karena kamu penuh temunafikan. Aku niat baik gagah harga diri kamu ya. Ngajarin kamu jadi kamu tuh gak salah. Kamu terlalu cuek sama aku. Aku ngajarin kamu tuh biar gak mudahan tau gak. Aku engga kamu tuh suka kan kamu. Oke kayak gini. Kamu tuh so suci tau gak. Aku gak suka sama kamu. Aku gak suka cowok cowok yang munafik ke kamu. Ini suka p****dini. Ini p****dini. Ini p****dini p****dini aku Eh diem aja lu. Gue udah udah diem aja. Alex itu bisa p****daku. Oke. Jadi lu minta siapa. Aku minta maaf. Enggak, gak bisa. Iya iya. Waksin kamu yang pengen, karena aku gak kaya gitu, ngerti gak? Oke aku maafin, aku maafin kamu kaya gitu sama dia Kamu cuman... Kejak kaya gini Apa, apa, dia gak bisa ngomong biarin, dia gak bisa ngomong, biarin Palu, panggung, giman? Udah, 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 gak usah diladenin, biarin Udah, udah Nah, udah Nana, kamu pilih siapa? Nah, plis Oke, aku maafin Aku mah tau loh, gak, aku berubah Nah Sinting kali ya? Ini, ini, ini Lah, maksudnya otaknya kemana sih? Udah, lu berdua sakit ya Aku pilih Alex, karena dia gak munafik Aku gak sayang lagi sama kamu Alex, kamu juga ngapain sih ikut ikutan acara kaya gini, udah tau kamu punya aku Tengah lagi, lu Alex 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 Luar, luar Luar, 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 luar Udah, udah, udah. Makasih banget. Gue udah tau semuanya, emang duduknya kecew. Udah, udah, udah. Kamu sih bikin malu banget sih. Satu lagi, gue lapon ke keluarga lu. Bikin malu. Udah, udah, ngecepin lo ke gue, baik-baik. Tengok dihancurin sama dia. Ya, gue bertanggung jawab lah. Gue bakal laporin semuanya. Dan gini aja, ***. Dan gini aja, gini aja. Gini aja, gini aja. Gini aja, gini aja. Kamu juga ngapain ikut-kut acara kayak gini? Ayo bilang. Ayo bilang. Bikin malu aja, gue tuh udah keluarga tau gak sih? Ayo bilang. Oke, 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 oke. Saya terpaksa melakukan itu ya, Arby ya. Karena kalau enggak dia ngomong terus. Yaudah, setelah ini kita akan ambil nomor lagi, Ruth ya. Mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang aneh-aneh lagi. Ya, setelah ini tetap di garis tangan. Tangan. Ya udah, ya di luar, di luar. Ya di luar, ya udah. Ya di luar, di luar, di luar. Eh, Pakco, diem! Kenapa ha? Lo mah ketekutan, ha? Kembali lagi kita di garis tangan. Dan sekarang giliran kandidat pria yang akan saya ambil nomornya. Oke, saya akan ambil satu nomor. Oke, dan nomor yang beruntung adalah saya acak-acak. Set, saya dapat satu. Oke, terima kasih. Nomor 30. Rizal, pria berusia 45 tahun. Mencari seorang wanita yang bisa menjadi pendamping setia hidupnya. Menurut pengakuannya, Rizal pernah menikah sebanyak dua kali. Takdir seperti apakah yang akan dialami Rizal di garis tangan. Oh, Bapak-Bapak. Jarang terjadi, nih, ya. Om-om sini ada satu, dua, tiga. Hari ini banyak om-om, ya. Saya lihat ada beberapa, ya. Oke, Pak. Motivasinya ini pengen nyari apa, nih? Pacar aja, apa cari istri, nih? Saya cari istri. Istri. Yang bisa menerima saya apadanya. Apadanya, luar biasa, ya. Oke, Bapak nama siapa? Rizal. Rizal. Oke, kriteria calon istri idaman Bapak seperti apa? Yang pasti cantik, Pak. Cantik? Cantik, pintar masak, dan... Aduhai lah. Aduhai, tapi sebelum kita tanya sama cewek-cewek ini. Bapak, orangnya bagaimana? Bapak, eh... Kelantar belakangnya apa? Kerjanya apa? Peran nikah apa enggak? Saya memang udah pernah nikah. Iya. Saya seorang bira usaha. Bira usaha, pengusaha nih, ya. Orang kaya, nih. Ya, boleh dikatakan begitulah. Hah? Terus? Cuman saya udah berpisah sama istri saya. Bercerai, oke. Makanya sekarang saya pengen mencari pendamping yang baru, yang bisa menerima saya apadanya. Ada yang kondisi saya sepertinya. Oke, luar biasa. Oke. Apakah di antara wanita-wanita yang disini ada yang suka dengan Pak Rizal, seorang bira usaha, pernah menikah, suka sama wanita cantik yang jago masak dan menerima Pak Rizal apadanya? Silahkan berdiri. Wow. Ternyata... Silahkan turun, silahkan turun. Jadi, kalian-kalian ini ya, pada kalah sama duda yang di samping saya. Pak. Di antara empat orang ini, sayang sekali hanya dua orang saja nanti yang bisa lanjut. Oke. Mau di apa ini, Pak? Para orang ini, Pak? Boleh gak, Mas? Saya milihnya. Saya mau lihat dulu, karena saya itu hobinya makan, dan saya orangnya hobi makan yang sederhana. Saya pengen yang jago masak sambal pakai ulekan. Bisa gak dipraktekin gimana cara ngulek yang bagus? Oke. Minta ulekan, ulekan. Ulekan, ulekan, ulekan. Oke. Oke. Ini ada cabai, mungkin kita bagi-bagi ya. Oke. Ini cabai ini, silahkan. Orang pertama. Aku. Iya. Ngulek, silahkan. Namanya siapa? Vina. Vina, ya. Oke. Jago ngulek gak? Enggak. Enggak. Coba kita lihat ya, set. Waduh. Wah. Ini enggak, Mas. Enggak. Undur, Vina. Sumpah di degas. Next. Nama kamu siapa, cantik? Okta. Okta. Jago ngulek? Enggak terlalu. Coba kita lihat. Masukin lagi cabainya. Set. Silahkan. Wah. Ini juga. Dokta, mundur. Sedis. Oke. Nama siapa? Via. Via, ya. Oke. Silahkan, Via. Coba lagi deh. Aduh, Rai. Boleh nih. Boleh, ya. Boleh, boleh. Coba satu lagi. Ya, aja. Dua. Namanya siapa? Ayu. Ayu. Silahkan, ayu. Mas Rija, mau yang rada rapet apa yang rada ***? Yang rada dengan *** dikit deh. ***. Kalau ini, Mas Rija. Ini selera gue banget nih. Oke kan? Oke banget ini. Oke banget ini. Orangannya oke ya. Oke banget Mas Rija. Via, seorang wanita cantik berusia 24 tahun. Mencari jodoh yang bisa menghidupinya lahir batin. Apakah jodoh Via akan terlihat di garis tangan? Ayu, wanita cantik berusia 25 tahun. Suka dengan pria tajir dan kaya raya. Kejadian seperti apa lagi yang akan terungkap di garis tangan. Meja silahkan dikembalikan. Ya, kalau begitu kita akan lanjutkan dengan Ayu dan juga... Siapa tadi? Via. Kita akan panggil saja Arvi dan Rudy. Oke. Oke. Arvi dan Rudy. Ini ada Pak Rizal. Dia ingin mencari calon istri. Kata dia udah pernah menikah. Oke. Saya minta tolong Rudy untuk membacakan Bapak Rizal ini. Sepertinya ada banyak yang dia belum tahu. Maksudnya? Saya mau coba gali lebih dalam. Boleh tangannya Bapak? Bapak istrinya? Hmm. Istri sebelumnya? Kemana sih Pak Boleh tahu? Sama istri pertama saya, Sada Cerengas. Baik. Istri pertama? Iya. Bapak pernah dihianati oleh orang terdekat? Bapak nikahnya lebih dari satu kali ya? Iya. Benar. Lebih dari satu kali ya? Jadi... Sayang saya lihat... Istri Bapak yang kedua kalinya ini... Berhubungan... ...dengan anak Bapak sendiri. Maksudnya? Istri kedua Bapak... ...berhubungan... ...dengan anaknya sendiri. Anak Bapak ini? Iya. Loh, lo, lo... Loh, lo, lo... Loh, lo, lo... Loh, lo, lo mau kemana Pak. Loh, lo, ikut kamera. Kamera ikut saya ikut. Loh. Loh, kemana Pak? Loh, kemana Pak? Loh. Mas... Loh, pak? Kenapa nih Bapaknya kau lari? Yoh, kamera, 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 kamera. Ali. Lu benar-benar anak kulangan ajar lu yah?! Pak, pak! lo ada hubungan apa sama indah lo ada hubungan apa bapak kamu ngomongnya ngaco sih pak coba ngomongin coba siapa pak apas mobil pak bener-bener anak dua kali papa ngomong apa sih pak kamu gak tau diri gak tau diri apa kamu ada hubungan apa sama indah indah itu mama kamu pak kok ngaco gini sih pak aku tuh gak ada hubungan sama papa anak papa ikut disini ini alih anak saya taruh istri pertama saya ini apa-apaan sih pak kok malah jadi kayak gini oke bener gak kamu berhubungan dengan ibu atau ibu tiri kamu ya enggak lah mas oke kita masuk ke dalam hati-hati bapak udah tua pak ini bukan apa jodoh malah bapak kenapa-napa disini terseran aku buka hakka waduh ini gawat juga ini oke sabar tenang semua tenang tenang selesai sendok kesal itu masa seseorang lho udah sant, Bruno tuan lu jangan ngajak ribut lu ngajak ribut mereka bapak belur ja stereotype harusnya kamu tuh mikirani sebelum kamu perbuatan pikirkan quemong omong juga mikir dulu pak Jadi kamu gak mengaku, kamu gak mengaku kalau kamu berhubungan dengan ibu tiri kamu? Enggak ada apa-apa, Mas Ulya. Oke, kalau begitu bagaimana kita relaksasi saja? Boleh. Boleh minta kursi sama lilin. Ya, minta kursi. Oke, sebentar. Tahan dulu, tahan dulu. Kita lagi nyalain lilinnya. Saya gak mau direkreasi ya? Apa? Gak mau di apa? Rekreasi, Mas. Gak mau di rekreasi. Ngomongin kamu benar-benar. Bikin malu Bapak kembali. Oke, yaudah. Yaudah, kamu gak mau direkreasi ya, Bapak. Ya, ya. Tapi kita gak akan melakukan rekreasi atau s***** apapun. Kita hanya relaksasi saja. Apaan, Mas? Apaan sih, Mas? Ya, rekreasi, bentar. Oke, gak salah juga disebut rekreasi. Karena kita masuk ke bawah sadar ya. Ya, kita akan berjalan-jalan sebentar tamas ya. Oke, berjalan. Oke. Fokus ke lilinnya yang tengah. Oke. Kita akan berrekreasi masuk ke dalam alam bawah sadar kamu. Dan biarkan tubuh kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki lebih tenang, lebih nyaman. Apapun yang terjadi nanti, siapapun yang bertanya kepada kamu, kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut. Dengan sejujur-jujurnya, tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan. Dan biarkan itu menjadi realita dalam pikiran kamu. Satu, dua, dan tiga. Oke, pertanyaannya adalah. Apa benar kamu melakukan dengan ibu diri kamu atau istri kedua bapak kamu? Benar, Mas Wier. Saya... Ada hubungan dengan... Beneran, a*****k. Ini kedua bapak saya. Itu karena... Saya tergoda. Dan akhirnya memang... Mbak Indah. Itu tipe saya. Akhirnya kita pacaran. Tantas sama teman bapak kamu. Betul, Mas Wier. Yang menggoda duluan, Indahnya atau Kamunya? Mbak Indah, Mas Wier. Tapi saya tergoda. Tapi kamu harusnya tahu. Itu ibu kamu, walaupun itu ibu diri kamu. Saya nggak pernah mau main tangan sama anak Ali. Oke, oke, oke. Kita dengerin. Gimana awal muasalah terjadi hubungan tersebut? Ya, awal mulanya... Saya melihat... Mbak Indah mengenakan pakaian ***. Oke. Dengan *** yang kelihatan. Ya. Ya, saya sebagai laki-laki normal. Ya, saya tergoda dengan itu. Eh, tapi kamu sadar nggak? Itu orang tua kamu. Waduh. 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 Tapi awalnya kamu langsung menggoda dia apa gimana? Enggak, Mas. Saya nggak ada niat apa-apa juga. Akhirnya saya pergi ke kamar saya. Saya masuk ke kamar. Saya ***. Ya. Tiba-tiba dia... Mbak Indah itu masuk ke kamar saya, Mas. Terus? Ya udah, tiba-tiba dia... Udah cukup, Ali. Cukup, Ali. Cukup, Ali. Ya udah, cukup. Jangan kau buat malu bapak dari sini. Ya, ya. Cukup, 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 cukup. Saya juga deg-degan dengernya. Ya, ya. Oke, oke, oke. Kamu punya niat apa akhirnya sampai macarin ibu tiri kamu sendiri? Ya, di samping saya kegoda juga. Saya punya niat... Saya pengen... Sampai nikah sama Mbak Indah. Cool. Ya. Kan ada bapak kamu. Ya, makanya biar... Biar... Niat saya itu terjalan. Cocoknya kamu anak ini ***. Saya pengen papa saya... Kamu *** kamu. Hah? Sebelum kamu pun papa. Ini kamu yang lebih-lebih memastikan. Emang? Emang kenapa kamu pengen... Terjadi itu sama bapak kamu? Pengen bapak ***? Ya, tadi maksudnya saya pengen... Hubungan saya sama Mbak Indah lancar. Dan saya pengen jadi ahli waris satu-satunya. Bisa mengawasain harta papa saya. Kamu anak pertama papa kamu berarti ya? Ya. Yang saya tahu itu. Kenapa kamu melakukan itu? Ya, saya sakit hati juga. Sama papa saya. Karena papa saya ngelak***. Oh, jadi kamu membela ibu kamu. Iya. Oke, 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 oke. Mungkin kita... Ada Rudy ada yang kita tambahkan mungkin? Dia... Dia memang sudah mengatakannya semuanya sih tadi. Iya, semuanya sudah semuanya. Iya, betul. Jadi saya rasa mungkin kita sadar. Iya, iya. Iya. Oke, kamu lihat lelemnya ya, kak. Oke. Tekna pas latihan dulu. Belurang mulut. Oke, saya itu satu sampai tiga. Semuanya kembali seperti semula. Membuat kamu kembali kesadaran normal kamu. Satu, dua, dua. Hei... Perniat, kamu bener-bener anak belakang ya. Bapak! Bapak! Saya nggak pernah mau kulit kamu selama ini ya? Iya, iya. Bapak duduk. Tapi kalau kamu nunggu lebih b****. Iya, iya. Bapak kok ngomong gitu sih? Kasar banget sih, Pak. Saya udah dengar semuanya ini. Duduk, duduk. Dari mono kamu sini saya dengar. Duduk, duduk. Ini ada apa sih, Mas Uya? Mas. Saya malunya anak seperti ini, Mas. Duduk, duduk, duduk. Oke, lo apa? Lo pernah ada hubungan dengan Ibu Tiri lo? Ya nggak mungkin, Mas Uya. Saya itu menghormati. Apa yang kamu menghormati? Apa yang kamu menghormati? Kamu s***** kamu! Udah, Pak. Udah. Bapak duduk dulu. Kamu ngomong pintar kamu. Saya udah dengar semuanya. Ya, 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 ya. Terang, ya. Pak! Duduk, Pak. Duduk, Pak. Pak. Duduk, 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 duduk. Pak! Papa pikir apa yang Papa lakuin sama Ibu. Ibu saya? Papa udah ******. Udah nyakitin, Ibu. Emang kan boleh mempah? Ayuh. Saya walau mau ******. Saya nikah lagi. Tapi saya tetap menyayangi Ibu kamu. Saya menampai kamu. Saya menyesalkan kamu seperti ini. Ah! ******, Pak. Oke, oke, oke. Ya, duduk, Pak. Eh, jangan ketawa, ya. Duduk, duduk, duduk. Duduk, duduk, duduk. Lo nggak usah tangan. Nggak usah gitu kecampur, eh. Gue nggak tahu apa-apa. Oke, duduk, duduk. Rudy melihat Bapak ini kayak melihat sesuatu. Tadi, eh, ketika mereka sedang bertengkar, saya merasakan sesuatu lagi. Iya. Ada, eh, informasi yang mungkin saya bisa gali lagi. Boleh tangannya? Pak Rizal, Pak Rizal, Pak Anda juga pernah berhubungan ****** dengan tetangga, ya? Nggak pernah, mas. Tetangga? Bener kan, mas. Oke, oke. Penasaran nih, tetangga. Arby. Arby. Tadi kita lanjutkan lagi, Rudy. Saya menarik nih. Tetangga? Iya. Oke. Arby, lakukan sesuatu. Oke, tangan lu, Rudy. Tetangga. Tapi itu nggak bener, mas. Iya, makanya kita buktikan di sini. Iya, 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 iya. Bapak rileks dulu. Oke, tenang dulu. Matanya boleh keliling di yang tengah. Oke. Bapak rileks. Atur nafasnya. Senyaman mungkin, serileks mungkin. Apapun yang terjadi ketika Bapak menarik nafas. Oke. Menarik relaksasi tersebut masuk ke dalam tubuh Bapak. Lebih tenang, lebih nyaman. Dan biarkan ketika hambusan nafas Bapak membuat Bapak mengeluarkan yang lebih negatif dalam tubuh Bapak. Lebih tenang, lebih nyaman. Dan apapun ketika Bapak membiarkan api tersebut, lili tersebut. Dan kenapa kehangatan dari lili tersebut masuk ke sekitaran mata Bapak. Dan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Merasakan kondisi hangat tersebut. Membuat tubuh Bapak semakin nyaman, semakin relaks. Dan apapun yang terjadi nanti pada turun ketiga. Setiap siapapun yang bertanya kepada Bapak. Oke, pertanyaan tersebut akan dijawab sejujur-jujurnya tanpa ada sesuatu pun yang disembunyikan. Oke, selamat. Oke, Bapak ceritakan. Bapak sebetulnya kenapa menikah dua kali, Pak? Sebenarnya Ali itu bukan anak kandung saya, Mas. Hah? Maksudnya? Dia anak dari istri pertama saya. Iya? Waktu saya menikah sama mamanya, mamanya itu janda dan udah punya anak. Iya. Cuman waktu itu Ali masih kecil banget. Iya. Jadi Bapak? Jadi Ali bukan anak Bapak? Bukan. Bapak punya anak atau B? Tidak, Pak. Jadi makanya saya menikah lagi karena saya pengen punya anak. Tapi sama istri pertama saya ini saya nggak punya anak. Saya nggak percaya kalau saya sebenarnya nggak bisa punya anak. Maka saya ingin nikah lagi. Nikah lagi ternyata? Saya sama Indah. Punya anak nggak? Nggak, nggak punya anak juga. Jadi Ali anak bawaan dari istri pertama Bapak? Iya. Oke. Menjawab pertanyaan Rudy. Apa benar Bapak pernah... ...tetangga Bapak? Iya pernah, Mas. Bapak bikin maluk. Sama maluk. Eh udah udah diem deh. Kenapa istri kedua Bapak sampai berserai dengan Bapak? Dia merasa nggak puas dengan saya. Sebenarnya saya tahu kalau dia itu selingkuh. Dengan anak Bapak? Nggak. Saya nggak tahu dia selingkuh dengan siapa. Oke Bapak tahu. Saya tahu dia ada selingkuh. Cuma saya nggak tahu itu dia selingkuh dengan siapa. Kenapa tuh Bapak? Karena istri saya yang kedua ini, yang nama Indah ini, dia orangnya... Jadi mungkin saya kewalahan dalam berikan kepuasan sama dia. Mungkin dia selingkuh, mungkin gara-garanya seperti itu. Gimana Bapak hipernya? Bagi mas, saya akan ber******. Kadang-kadang saya mungkin kena kecapai yang kerja. Dia hampir tiap malam selalu minta ******. Dua jam dia masih belum apa-apa. Saya udah kayak duluan sama dia. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Oke. Sekarang saya tanya. Kamu ketika datang ke sini mau bawa Bapak kamu apa gimana? Awalnya mau cariin jodoh buat Papa. Apa? Cariin jodoh buat Papa. Cariin jodoh buat Papa. Iya. Kamu dapat informasi acara ini dari mana? Dari Clara. Clara itu siapa? Tetangga. Tetangga kamu? Clara tahu dari mana? Ada di sini, kurang ke belakang? Ada. Ada di mana? Nomor 13. Oke, nomor 13 ini tetangga kamu. Ini siapa kamu? Tetangga saya. Tetangga doang. Oke, turun, turun. Turun, turun, turun. Turun, turun! 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 Oke. Jadi kamu yang kasih informasi ke Ali ini tentang acara jodoh-jodoh ini? Iya. Oh gitu. Biar bapak kamu dapet jodoh Kenapa kamu gak ikutan sekalian aja Enggak mas Kan papa yang butuh Lebih butuh Lebih butuh, karena kamu udah ada ibu diri kamu ya Kamu-kamu ketakutan mbak Oke Rudy Rudy coba cek Lagi Si misapa Ali Oke tenang Tadi dia sempet mengaku Kalau dia pengen jadi ahli waris tunggal Ahli waris tunggal Sebenarnya Kamu itu Gak beruntung Karena kamu gak akan jadi ahli waris Kenapa? Karena Harta-harta itu sudah pindah tangan Pak Rizal menyerahkan harta-harta itu Ke tetangganya yang pernah berhubungan Kenapa? Kenapa? Kenapa mas? Aku banget sih lo pak Saya tadi, kita belum ngomong-ngomong siapa Nah nama tiba-tiba kenapa kamu yang nunduk Atau mungkin Albi bisa dikembalikan dulu Bapak Rizal Saya gak mau Oke tenang dulu Oke ayo Kita duduk situ Nek kamu Apa? Ini yang caci Mas ini kenapa? Kenapa dikembalikan lagi? Oke oke Arbi silahkan Oke Kamu atur nafasnya Oke lihat kelilingnya Oke Enggak saya gak mau Enggak gak apa-apa Enggak gak Fokus kelilingnya Membuat kamu lebih tenang Lebih nyaman Biarin badannya lemes aja Enggak apa-apa Biarin ketika kamu merasakan kelemasan tersebut Membuat tubuh kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki Lebih tenang Lebih nyaman Lebih rileks Dan biarkan ketika kamu melihat api dari lilin tersebut Tentang kenapa kehangatan dari lilin tersebut Masuk ke dalam tubuh kamu Lebih tenang Lebih nyaman Lebih hangat dari sebelumnya Dari ujung kepala sampai ujung kaki Lebih hangat Lebih tenang Lebih nyaman Oke Saya hitung satu sampai Tiga satu Lebih tenang Lebih nyaman Dua Semakin nyaman Dan tiga Lebih nyaman dari sebelumnya Apapun yang terjadi nanti Setiap siapapun yang bertanya kepada kamu Oke Kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut Dengan sejujur-jujurnya Tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan Dan biarkan itu menjadi realita dalam kehangatan kamu Satu Dua Dan tiga Tetap di komata Oke Clara Ceritakan semuanya yang berhubungan dengan apa yang kita alami hari ini Saya sama si Ali pacaran Hah? Sama Ali pacaran Iya Aku pacaran sama dia Terus kalau pacaran Ngapakan kamu cari jodoh disini Aku cuma mencari kesenangan aja Saya pengen cuma masuk TV aja Oh pengen masuk TV aja Oke Jadi gimana Kamu sama Ali pacaran Iya Terus kamu datang kesini tujuannya Cuman Cuman mau masuk TV aja Iya Oh Oh Emang kamu punya cinta-cinta pengen masuk TV Emang cinta Kenapa emang? Karena saya pengen penyanyi Pengen jadi penyanyi? Penyanyi dangdut Tapi suara saya nggak bagus Oh yang penting masuk TV Yang penting masuk TV Emang gimana kalau nyanyi? Coba Kini ku merasa resah Menilai sesuatu yang salah Bagus Iya, iya, iya Oke Coba-coba Kamu nyanyi dangdut ambil goyang Oke Coba-coba Gimana? Gimana, gimana, gimana Kini Gila Mataku K très bon Dan kini Ku merasa gila Gila Iya, bener Kau namang Meninggalkan Oke duduk lagi, duduk lagi, duduk lagi, duduk lagi, duduk Oke, oke Jadi kamu sama Ali udah ngapain aja? Aku sama si Ali pernah melakukan hubungan Terus? Dan... Aku juga pernah melakukan hubungan sama bapaknya Hah? Mas Uya, Mas Uya, Mas Uya Mas Uya, Mas Uya, Mas Uya, Mas Uya Kita gak mau dilanjut lagi Gak mau lanjut lagi? Gak, Mas Ini gak bener, ini gak bener nih Mas Pak Jadi kamu sama Ali juga, sama bapaknya juga? Iya, karena saya ingin memanfaatkan Dan... Kami melakukan kalau sama si Ali Kalau bapaknya pergi, aku dipanggil ke rumah Dan... Kamu sama bapaknya? Sama bapaknya kadang kami pergi ke hotel Tapi Ali sama bapaknya saling tau gak? Tidak, mereka sama sekali tidak tau Saya cuma memanfaatkan... Saya cuma memanfaatkan bapaknya Supaya saya bisa mendapatkan harta bapaknya Jadi kamu gak tulus selama ini Jadi kamu gak tulus selama ini Aduh Jadi benar-benar bapak Sama aja dong pak Bapak Duh, saya udah bingung sekarang ini Mas Uya Bingung saya jadinya Bapak Pak Selama ini papa yang ngajarin saya gak jujur, pak Ali Saya gak jujur sama kamu itu Karena punya alasan, Ali Alasan apaan? Alasan... Kalau dari awal saya bilang kamu itu anak tiri saya ya Subir Mungkin... Saya gak mau ngeliat hati kamu terluka Karena saya membesarkan kamu dari kecil Saya sekolah kan Saya biayai Tapi udah gede kamu seperti ini Papa selama ini gak pernah jujur Kalau saya ini anak tiri papa Ali Papa gak jujur sama kamu Kamu anak tiri papa Kenapa papa gak mau melukai perasaan kamu? Ini terus sekarang makin luka, pak Oke, kita balik lagi Oke, tapi kamu lebih suka dengan bapaknya atau dengan anaknya? Saya lebih suka sama bapaknya Udah mas, cukup mas Saya aduh Gimana nih pak? Tapi kamu Jadi pengen mengincar harta bapaknya? Iya Tapi kamu mencintai Ali gak? Enggak Saya tidak mencintai Ali Saya cuma memanfaatkan dua-duanya Siapa? Siapa? Ayah Yang tidak tuna Siapa sih Mama 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 Mama, Mama kenapa... Siapa tuh? Mama! Mama, kenapa Mama? Pibi, siapa ini? Ini tangga saya, Mas. Apa? Tangan saya. Kita bisa. Mama, Mama kenapa... Mama kenapa... Pibi, Pibi? Pibi? Kamu kelapa, Bi? Pibi? Bangun, Mak. Pibi, bangun, Bi. Mama kenapa, Mak. Mama, aku kenapa. Ini sadarin dulu... Mama kenapa, Mak. Dulu... Dudukin dulu, dudukin dulu, dudukin dulu. Bangun mama Mama, mama Arby, Arby, tolong Arby Mama, mama kenapa Sampai Clara Mama Sampai Clara Sampai Clara Mama, mama Arby, Rudi bisa disadarin Apa itu kan Ya, 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 ya Kita bantu mamanya dulu Vi, Vi, kamu kenapa Mama, mama Mama Sementar Clara Samar, kamu tenang, samar, samar Tenang, tenang, tenang Mama, mama kenapa Mama, mama Mama, bangun Mama, bangun Ma, bangun Ma 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 Mama Mama Ma Mak Mau tekan matanya Ma Mak Mama kenapa Mak Mak Ini Mak Vi, kenapa ibu Mama Kenapa bu Mom Apa kan aku berbahasa apaan hijau Bibi sabar dulu Bibi sabar Sabar dulu Bibi Ibu dengar semua Tante ada apa sih ini Tante? Aku minta maaf Ma Aku ngelakuinnya karena aku ingin punya uang Ma Tapi bukan begitu caranya Bibi sabar Bibi Ma aku minta maaf Ma Aku minta maaf Ma Aku salah Ma Aku ngelakuinnya karena aku butuh uang Ma Aku minta maaf Ma Aku minta maaf Ma Kamu juga Maaf aku minta maaf Aku salah Ma Oke 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 Aku minta maaf Ma Aku salah Ma Aku cuma butuh uang Ma Aku bukan awal sama sekali Aku malu sama temen-temen aku Ma Iya tapi bukan begitu caranya Palingnya tetangga kita Malu maaf Malu maaf Bibi sabar Bibi sabar Bibi Udah siang Aku sabar Bibi sabar Kamu juga Tidak Karena tadi bilang katanya kamu butuh uang Kamu bosan hidup susah Maksudnya apa Aku bosan hidup susah Aku pengen kaya Aku malu Ma Aku malu sama temen-temen aku Ma Aku pengen punya handphone Ma Tahu Mama Tapi Mama gak ada sama sekali memberikan apa-apa sama aku Aku minta maaf Ma Aku minta maaf Ma Aku minta maaf Ma Yuk ibu Lepas ya 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 Kita masuk ke dalam aja Bu yuk Boleh ikut ke dalam Bu Ma Yuk Aku minta maaf Ma 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 Aku salah sama Mama Aku salah Oke Ibu ini datang kesini emang nemenin Clara apa gimana? Iya Mas Uya Senamin anak saya Ibu tenang duduk dulu Ibu duduk aja ibu Oke tadi Clara bilang bosan hidup susah katanya Dia Ya tapi kan dengan cara begitu Clara Kita harus kerja keras Untuk dapet duit itu gak gampang Ibu duduk Bu Duduk ibu duduk Oke ibu saya Oke mungkin Ibu ini kesal karena emang dikaget denger dia berhubungan dengan anaknya Berhubungan dengan tetangganya dengan Pak Rizal dan sekaligus anaknya tuh Kenapa ini? Rudy Kehidupan ibu ini seperti apa suruhnya? Maaf ibu dengan ibu siapa? Ibu Vivi Mas Vivi Boleh tangannya Hidupnya gak pernah bahagia Selalu kekurangan Serba kekurangan Dan dia selalu dalam hatinya merasa gagal membahagiakan anaknya Iya Selalu itu setiap hari Yang dipikirkan Itu yang ada pikiran dia? Iya Iya ibu Iya ibu Oke 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 Kalau begitu mungkin kita bisa relaksasi Arby Oke ibu lebih tenang lagi Oke Atur nafasnya ibu Tarik nafas waktu tidur Keluaran mulut Oke lebih tenang lebih nyaman Dan fokus kelilingnya di tengah Oke apapun yang terjadi Ketika ibu menatap Api dalam keliling tersebut Membuat mata ibu lebih tenang Lebih nyaman Lebih rileks dari sebelumnya Saya tunggu balis 1-3 Setiap tangan tersebut Membuat ibu lebih tenang lebih nyaman Satu lebih tenang Dua lebih nyaman dari sebelumnya Dan tiga Masuk di kondisi relaksasinya Dengan tetap Buka matanya Lebih tenang lebih nyaman Dan siapapun yang bertanya kepada ibu Oke Ibu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut Dengan sejujur-jujurnya Tanpa ada sesuatu pun yang ibu semujikan Dan itu menjadi realita Dalam pikiran ibu satu Gimana ibu? Ada ibu dengan anak ibu? Gimana? Kenapa ibu sampai Nangis begini? Iya maksudnya Saya gak pernah ngebahagiin anak saya Sudah selalu kekurangan Kekurangan Ibu tadi dengar semua percakapan anak ibu Iya Bagian mana buat ibu disitu-isitu? Dia berhubungan dengan Ali Atau dengan bapaknya Ali? Bapaknya Apa karena dia bapak-bapak Bagaimana? Apa bikin malu ibu? Bagaimana? Karena saya pernah berhubungan dengan bapaknya Ma kenapa kamu mau ngajar itu sama aku ma Ma Kenapa mama mau ngajar itu sama aku? Kenapa mama tegur aku kayak gini Mama merasa kesepian Mama merasa kesepian Mama merasa kesepian Tapi gak kayak gini caranya ma Berarti aku punya aduk ma Suami ibu kemana suami ibu? Gak ada mas Huya Suami saya pergi Saya kesepian mas Huya Saya kesepian Mana kayak gini caranya ma Iya Aku menci tau Aku menci tau Aku menci tau Aku menci tau mama Aku gak mau lakuin kamu semua kayak mama Mama lakuinnya buat kamu Gak Udah udah kelana Udah kelana Udah kelana Udah kelana Ini semua karena kamu Karena kamu Kamu gak harus aku keluar kelaku Saya lakukan semua dari kamu ke arah Apaan sih pak? Ali Bikin ribut aja terus Saya gak pernah maafkan kamu Ali Oke tapi kamu udah dapet warisan kamu Kamu yang kira semua itu kamu Ali Papa yang ngajarin saya begini Saya gak pernah ngajarin kamu Kelakuan kamu itu membejan Ali Cukup aja Cukup aja Sampai kapanpun Saya gak bener maafkan kamu Aswa 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 Ah Pantas Oke Tapi ibu Pantas Anak ibu dapet Dapet harta dari Bapaknya Ali Pantas dia besok lagi Perempuan gak baik-baik Menegur anaknya Kelakuan aku Nengaja 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 Lengaja 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 kamu udah dapet harta warisan kamu enggak ada ibu kamu 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 Udah deh, kamu jangan sesuai suci kamu lagi Kelara, tutup Kelara, kelara Udah, udah, udah Udah, udah, udah Udah, udah, udah Udah, udah, udah Kelara, sini, Kelara Kelara, saya mau ngomong sama kamu, Kelara Oke, 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 Kelara, Kelara, tenang, Kelara, tenang Saya mau ngomong sama kamu Kelara, tenang, Kelara Saya udah berikan apa yang kamu minta, Kelara Udah, cukup, 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 cukup Kelara, saya mau ngomong jujur Dari hati saya paling dalam Apa, silahkan, Pak, ngomong, Pak Kelara Bukan kamu jadi istri saya Saya turut sama kamu Hah, mau sama kamu Aku gak akan mau harta kamu lagi Kamu gak bisa mau maaf Kelara, Kelara Kelara Kelara, kamu yang seharusnya jadi istri aku, Kelara Aku mohon Kamu apa-apaan Kamu sudah ganggu ibu tiri kamu Kamu masih ganggu Pak, kamu masih tahu, gak tahu malu Kamu lagi Kamu yang datang malu Kamu sering kudu dengan ibu tiri kamu Sekarang Awas, Pak Kalian istri bapamu, kamu ganggu lagi Udah cukup, nih Tuh, kembali Jangan sampai Pak Pak naik darah di sini, ya Bapak dari tadi menahan Karena Pak Pak gak suka main tangan Gini, gini, gini Bapak, silahkan, Pak, ngomong Oke, silahkan, Pak, ngomong Silahkan Kelara, saya mohon sama kamu, Kelara Saya jujur dari hati saya paling kecil Saya sungguh-sungguh mencintai kamu Mau kan kamu jadi istri kamu Saya sayang sama kamu, Kelara Kelara Kamu pasti tahu yang terbaik buat kamu Aku sayang sama kamu, aku tulus sama kamu Aku pengen kamu jadi istri Kamu tulus apaan? Diam, Pak Ibu tiri kamu Oke, kita tanya saja Kamu... Kita tanya saja, Clara Kamu mau sama bapaknya, Pak Rizal, atau sama Ali Gimana pendapat kalian? Gimana pendapat kalian? Gimana? Bikin apa? Gak tahu diri Oh, enggak, soalnya tadi dia direbutin Kok aku gak direbutin gitu Iya, masuk lar maunya sama om-om Kalau lo gak suka om-om? Enggak juga sih Enggak juga Suka sih yang muda Suka yang muda, turun, turun, turun Turun, turun, turun Kalau gak mandi bukan Oke Jadi menurut lo, lo ngeliat Clara aneh ya Sukanya sama om-om Sama om-om Harusnya kalau orang seumur lo Sama yang muda Oh, gitu Oh, gitu ya? Iya, gitu Iya, gitu Oh, aku jadi deg-degan ya Iya, gimana, gimana Terus kenapa Terus kenapa Seminggu lalu Kamu Sama kakek-kakek Apa, 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 apa? Saya mandi Apa, apa? Saya mandi kakek saya, kakek saya kan sakit ya Sayang bagi cucu yang baik Saya rawat kakek saya, gitu Maksud dia kakek ketemu gede Apa? Maksud dia kakek ketemu gede Kakek ketemu gede, ya Oh, iya Iya, iya Dia tadi sempat keceplosan gini Iya Ya udah Oke Aduh, daripada kakek-kakek Meninan sama gue Ya, oke Tapi ini, Ari ini bener-bener Ini ya Enggak, apa, di luar dugaan kita ya semua ya Ternyata Si anak Pernah dengan ibu Pacaran dengan ibu tirinya Dan si bapak juga pernah pacaran dengan pacar anaknya Dan ibu pacaran anaknya pernah sama si bapak Kalau kata boleh, sharing is caring Sharing is caring Jadi kalau dibuat film judulnya adalah Ternyata pacar anakku adalah ibu dari kakek anak pacar tetanggaku Ini sama dengan kaya kisah temen saya juga nih Namanya Tina Aduh, sama apa kaya gitu Iya, 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 iya Oke Terima kasih Rudy Terima kasih Arby Jadi, kalau pemirsa juga ada yang pengen ikutan cari jodoh juga disini Dan mau diselesaikan permasalahannya oleh Arby dan juga Rudy Bisa kirimkan ke DM Instagram kita di atgaristanganantv Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih